Semoga kami disini dijauhkan dari orang-orang yang jolib, amin. Amin, ya Allah. Beda 180 derajat, Sule ungkap kedekatannya dengan keluarga Lina. Teddy malah tak ada niatan baik hingga disebut jauhkan Lina dengan sang ibunda. Sebagai sosok laki-laki yang pernah singgah dan mengisi hari-hari mendiang Lina Zubaida, nampaknya komedian Sule dan Teddy seringkali mendapatkan sorotan, perbandingan, dan juga perbedaan dari warganet. Ya, sebelumnya Teddy adalah pria yang disebut-sebut orang ketiga dalam hubungan Lina Zubaida dan komedian Sule. Sejak berpisah, dengan komedian Sule, mendiang Lina Zubaida dikabarkan tak lagi memiliki kebahagiaan seperti saat masih bersama suaminya. Bahkan, banyak warganet yang berpersepsi bahwa mendiang Lina telah diguna-guna oleh Teddy dan hanya diincar harta kekayaannya saja. Satu tahun, menjalin hubungan rumah tangga dengan Teddy, mantan istri Sule itu digabarkan tutup usia. Dan benar saja, sejak kepergian Lina Zubaida, perbedaan antara komedian Sule dan Teddy semakin bincar menjadi sorotan. Sebab, meskipun Sule telah berstatus sebagai mantan suami, kepeduliannya terhadap keluarga Lina jauh melebihi Teddy. Sule dengan sigap dan tangguh mengayomi keluarga besar Lina dan begitu memperlihatkan kepeduliannya terhadap almarhumah. Meskipun perpisahannya dengan Lina diakui tak wajar. Namun, Sule tetap menganggap itu adalah garis takdir yang harus dilalui. Ia tak pernah menyalahkan siapapun dan justru mengajarkan keikhlasan pada keempat buah hatinya. Saya selalu mengajarkan sama anak-anak untuk ia harus ikhlas dengan semuanya tuturnya. Ya, mama punya masalah, papa punya masalah sendiri yang akhirnya anak-anak Alhamdulillah bisa menerima dengan ikhlas. Walaupun, ya sedih pasti. Sambung Sule saat disinggung mengenai kedekatan yang masih terjalin antara keluarga Mendiang Lina Sule pun tak memungkiri apabila ia masih sangat dekat dengan keluarga almarhumah. Ya, lagi-lagi berbeda 180 derajat dengan Teddy. Sejak Lina Sule dah tutup usia, borok Teddy lagi-lagi dibongkar dan orang tua Lina secara terang-terangan. Mertua Teddy menyebutkan bahwa menantunya itu telah memisahkan almarhumah dengan dirinya dan keluarga besarnya. Kendati demikian, Sule justru disebut-sebut sebagai mantan menantu yang sangat peduli dan perhatian tak seperti Teddy. Memang dekat, kan memang harus baik karena saya mencintai anaknya. Ia harus mencintai keluarganya, pujarnya. Bahkan, hingga kini Sule pun masih terlibat dalam mengurusi berbagai hal yang berkaitan dengan mantan istrinya itu. Masih komunikasi. Semua tahlilan saya biayain. Semua dimulai dari 7 harinya, 40 hari, mungkin nanti 100 harinya, pujarnya. Lina, mungkin saya memiliki rejegi lebih. Iya kan? Keluarganya mungkin untuk hal-hal seperti itu. Mendingan untuk kehidupan sehari-hari. Tanda Sule. Itulah guys, kepudilan Sule yang sangat luar biasa pada mendiang Lina ataupun keluarga mendiang Lina. Berbeda dengan Teddy yang berusaha menjauhkan Lina dari keluarganya sendiri. Kira-kira bagaimana kalian guys terkait hal ini? Jangan lupa klik komentar di bawah, like, dan subscribe. Terima kasih telah menonton.